Hai Aduh tukang lihat ketindis Hai sudahlah biar aja ke depan desa sudah gitu Aduh gitulah manual-manual kita nih eh mau kontrol, kontrolnya gimana? Tidak orang sobat tunggu Eh kong? Apa? Oh ngana ini dang Jangan begitu sir Setting meeting dulu Belum set setting sudah ter-live Ambon hadir Ya oke kita cek dan repeat suara Halo? Halo? Selamat malam Halo? Oh ya Tidak kelihatan dong ini saya My legacy Bersai Hmm Ya anak manis Cing-cing Oh kok biasanya Biasanya dia Oh ini yang bawah sedikit ya Oke Supaya Supaya Dan saya Olivia Olivia di live streaming Flower Mix Manado Halo apa kabar? Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Teman-teman Teman-teman dari Sabang sampai Maroke Oke Oke Kalau misalnya Suara saya jelas Suara saya jelas Sekitar 150-an orang Sudah saya kasih Informasi Informasi Di DM lagi ya Atau mungkin saya yang salah Tidak tahu apa Bersema yang baru masuk Seribu Begitu Mereka juga baru masuk Jadi Saya coba Ini ya Saya coba dulu Memenuhi Memenuhi Keinginan mereka Dengan pertanyaan ini Semua Judul-judul live itu Kebanyakan Hasil dari pertanyaan Yang banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Yang masuk ya Jadi ini Pertanyaan-pertanyaan Yang Di Apa Ditanya oleh Para teman-teman Yang baru Di dunia aglonema Oke Langsung saja kita mulai Tips Agar berhasil Dengan Aglonema Judulnya Sangat-sangat Umum Sangat umum Tidak terlalu fokus Tapi Mungkin Akan sangat membantu Teman-teman yang baru Di dunia aglonema Oke Tipsnya begini Untuk Yang baru Baru sekali Mengenal aglonema Ataupun Yang sudah Ada Aglonema di rumah Aglonema di rumah Aglonema di rumah Tapi kondisinya Seperti Mau hidup Enggan Mati segan Eh Hidup segan Matipun Enggan Begitulah Pokoknya Kelihatan Aglonemanya itu Seperti Mau hidup Tapi kayaknya sudah Susah Mau hidup Bilang mati Dia masih hidup Seperti itu ya Pasti banyak Banyak Saya Saya juga pengalaman Di Manado Di sini Kalau ke rumah saudara Ke rumah teman Kalau pas kebetulan Ada aglonema Aglonema di antara Tanaman-tanaman hias Yang dia tanam Aglonema yang kondisinya Memprihatinkan Kebanyakan Tapi Kalau teman-teman Saudara-saudara saya Yang sudah Banyak belajar Sudah banyak belajar Dan Sering-sering nonton video saya Itu Sudah lumayan Aglonemanya Seperti itu Jadi masih banyak kan Masih banyak yang Gagal Gagal Untuk menanam aglonema Hidup segan Mati tak mau Ya Betul Betul Mama Fidi Benar Mbak Mbak Umu Sasa hidup segan mati Tak mau Bunyi Kadang-kadang Kalau sudah live itu Kadang blank Blank Oke Lanjut ya Jadi begini Untuk Yang baru Mau Tanam aglonema Atau Sudah jatuh cinta Di aglonema Satu Yang pertama ya Yang pertama Yang pertama Yang saya mau sampaikan Ada passion dulu Passion Passion itu Seperti Ada Hatinya itu Hati Atau ada Keinginan yang tinggi Dalam diri kalian Untuk merawat Sang ratu daun ini Harus ada passion dulu Passion Keinginan Apa ya Kecintaan Bukan hanya sekedar hobi Menanam tanaman hias Semua kan orang suka Misalnya kalau dia mau tanaman hias Apalagi teman-teman yang suka semua tanaman hias Kadang-kadang kalau suka semua tanaman hias Tidak fokus Kurang fokus Akhirnya Tanaman aglonema itu terpinggirkan Padahal Kalau mau digeluti Atau mau dipelajari sungguh-sungguh Benar-benar serius Serius untuk tanaman hias yang satu ini Tidak akan ada bosannya Tidak akan pernah ada bosannya Untuk teman-teman yang memang sudah Ada passion disitu Ada passion Ada keinginan Kemauan yang tinggi Jadi harus ada kemauan yang tinggi dulu Ada passion Ada passion Itu pertama Pertama sekali Kalau keinginan itu tidak ada Hanya ikut-ikut teman Susah Kalau hanya ikut-ikut teman Susah Kenapa? Karena kadang tidak mau belajar Tidak mau belajar Sambil lalu Beli aja cuma ikut-ikut teman Di BRA Dia pasti akan tumbuh Prinsipnya Yang penting kita siram aja Pasti dia tumbuh Seperti itu Padahal untuk Si ratu daun ini Sangat berbeda Sangat berbeda Perlakuannya dengan Tanaman hias lainnya Kenapa? Selain kan dia mahal Mahal juga kan Apalagi sekarang Tambah lagi tadi kan Saya sudah buat video Tentang butterfly Butterfly itu Kalau tidak salah Beli itu 15 ribu Waktu sebelum pandemi 15 ribu Paling mahal Dia 20 ribu Kalau rimbun Tapi kalau yang kecil-kecil 10 ribu Dapat Bahkan pernah saya beli 6 ribu Dulu Di seller saya di Pulau Jawa Itu saya sering beli 6 ribu 10 ribu Itu saya jual di sini 35 ribu Dulu ya 35 ribu 50 ribu Karena baru ongkos kirim Dan perawatan Dan itu yang Sisa-sisa yang saya rawat Yang Dulu masih tersisa lah Belum sempat Belum sempat dibeli orang Nah Karena sudah saya posting Mungkin akan mahal ya Akan mahal Jadi teman-teman Jangan Apa ya Jangan ragu untuk merawat Butterfly Bener ya Itu butterfly kampung Butterfly Punya saya itu bukan Butterfly import Atau butterfly yang Kita Apa Dibeli itu sudah mutasi Kita itu memang lokal Bener-bener lokal Lokal dan warnanya Dulu itu memang hijau Hijau Dan hanya bercak-bercak Sedikit Kayak kuning-kuning begitu Tapi hijau Hijau Tapi memang ya Kalau kita punya Kesabaran yang tinggi Rajin Sebenarnya sih Bukan hanya pupuk aja Bukan hanya kita pupuk Tapi Maksudnya Bukan hanya dijemur-jemur Bukan hanya dijemur pagi Sore Pagi sore Tapi memang Komposisi media tanam Dengan pemupukannya juga Yang benar yang bagus Yang bagus Baru dia bisa muncul begitu Ya Lanjut Jadi pertama Harus ada passion Keinginan Keinginan yang kuat Dan Selanjutnya Mencari-cari Informasi dulu Mencari informasi Informasi Mengenai Sang Ratu Daun ini Aglonema Informasinya di mana Bisa ke teman yang sudah Sudah paham Aglonema Bisa ke internet Bisa ke buku Ke buku-buku Dan bisa ke Apa Keluarga misalnya Keluarga Saudara sudah Tapi yang paling Paling bagus ya Dicek-cek Recek di Youtube Juga bisa Karena disana kan banyak channel-channel Channel-channel Mengenai Aglonema Jadi cari informasi dulu Ini kan untuk yang Supaya berhasil Supaya berhasil Kalau sudah keburu memang Sudah ada Ya ini dia Step-stepnya seperti ini Nah setelah mencari-cari Informasi Kita lihat Ketersediaan yang ada Di lingkungan kita Di daerah kita Tidak semua sama Seperti Pulau Jawa Semua komplit Ada disana Media tanam Pupuk Bahkan Bibit-bibit Aglonema Oke Jadi Cari informasi dulu Mengenai tanaman hias ini Dan cari ketersediaan Media tanamnya dulu Media tanam Pupuknya Obatnya Dan lain-lain Kalaupun Kalaupun tidak ada yang Obat-obat yang Seperti yang Kalian-kalian lihat Kita bisa pakai alami kok Makanya saya bilang Harus belajar dulu Belajar dulu Nah selanjutnya Semoga dicatat ya Nanti kita ada ujian ya Saya nanti mau buat ujian Hadiahnya nanti Hadiah handphone Nanti belum sekarang Terus selanjutnya Kalau sudah Paham Sudah belajar Sudah cari informasi Sekarang mau hunting Bibit Aglonema Untuk para Teman-teman yang baru Dunia Aglonema Jangan Ini menurut saya ya Menurut saya Jangan dulu Beli yang Anakan-anakan Kecil-kecil Jangan dulu Nanti 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 kalau sudah Paham benar Baru silahkan mulai Kenapa Karena rugi Karena kebanyakan Hampir mungkin 80 Sampai 85 Persen Mereka yang Baru di dunia Aglonema Dan beli Anakan-anakan Minta dong bonggolnya Tanam Saya minta batangnya Saya minta Anaknya itu Kecil-kecil Itu 80 Persen itu Tidak berhasil Tidak berhasil Termasuk saya ya Termasuk saya Dulu Dulu Jadi Termasuk saya Jadi Kalaupun Kalaupun Mau beli Anakan Maksudnya Mau cari Anakan Jangan Beli Jangan minta Anakan yang baru Dipotong Dari Indukannya Indukannya Kenapa? Kalian kan baru belajar Jadi kalau memang beli Anakan Beli anakan yang sudah Memang tumbuh Sudah ada akarnya Nah Belajar dari bibit yang bagus Dulu Bibit yang bagus Dulu Supaya Waktu kalian tanam Waktu kalian tanam Kalian belajar Mupuknya Kalian belajar bagaimana Semprot Anti Hamanya Dan obat-obatannya Dan dia bisa bertumbuh Bertumbuh Lama-lama kalian paham Kalian akan paham Kondisi Situasi aglonema itu Aglonema itu Ini sih Kalau mau dengar aja Kalau mau dengar Kalau mau itu Nah Kalau sudah cari bibit Yang pas Kalau bisa Kalau mau beli Beli online Offline Saya juga tidak bisa Larang ya Kalian mau beli offline Online Tapi pastikan Memang aglonema Yang kalian beli itu Sehat Kalau dia Datang Kalian baru mulai Di dunia aglonema Baru ya Baru Kalau kalian pesan online Atau offline Tidak paham Belum paham Mana yang sehat Mana tidak Waktu tiba ke rumah Baru seminggu dia Letoi Atau dia Menghitam Karena kena bakteri Dan lain-lain Kaget Kaget Dan panik Kaget Panik Dan serba Apa ya Serba ketakutan Seperti itu Yang jadi nanti Kalian akan trauma Tidak mau lagi Beli aglonema Karena kan lumayan mahal Tidak akan mau lagi Beli aglonema Dan Memang mungkin trauma Saya karena pernah Saya pernah alami Saya pernah alami Saya waktu itu Memang sudah trauma Karena mati semua Memang Mati semua Karena ketidaktahuan Pengetahuan juga Tidak punya Mati semua Dan lama Sekitar 2 tahunan itu Saya berhenti Tidak mau rawat itu Karena sudah kapok Jalan-jalan ke teman-teman Apalagi pas jalan ke rumah teman Lihat aglonema juga Hampir-hampir sama Kayak sewa Saya bilang Tanaman ini Kayaknya memang tidak cocok Di Indonesia Kayaknya tidak cocok Di Manado Seperti-seperti itu Jadi Hal-hal yang Sangat-sangat Sederhana Atau hal-hal yang Kita anggap Tapi berpengaruh Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Jadi kalau mau beli bibit Memang Usahakan beli yang sehat Kalau takut Cari rekomendasi Minta rekomendasi Teman-teman Yang sudah paham Sudah paham Kalau tidak ada Ya belajar lah Belajar dulu Makanya saya bilang Yang awal-awal Cari informasi Yang banyak dulu Baru Apa ya Baru Hunting aglonema Oke Sekarang-sekarang Setelah Dapat Aglonema yang sehat Aglonema yang bagus Selanjutnya Seperti apa Selanjutnya Kalian Mulai-mulai merawat Dan Pemupukannya rutin Pemupukannya rutin Pencegahan-pencegahan Untuk obat-obatnya Juga rutin Itu pasti Tidak begitu lama Pasti berhasil Saya sudah banyak Teman-teman saya Yang di Manado Maupun ada yang Testimon-testimon Teman-teman yang di Di luar Manado Yang mengirim Melalui Apa Messenger YouTube Ataupun Apa Instagram Itu sudah banyak Yang berhasil Padahal dia bilang Oh saya Bunda saya padahal baru mulai Baru satu dua bulan Tapi sudah berhasil Senang sekali Senang sekali Ya kalian senang Kalian langsung tahu Baru di dunia Aglonema Langsung saya dulu Sudah hampir mampus-mampus Belajar dulu Pelan-pelan Sampai jadi Benar sekarang Saya bagi ilmunya Kalian senang dong Belum pernah alami Kerugian yang banyak Tapi saya terus senang Itulah tujuan channel saya ini Dan juga Channel-channel lain YouTube lain Tujuannya supaya Kita berhasil Untuk menikmati Keindahan Si ratu daun Dan sudah banyak juga Yang jadi seller Gara-gara channel saya Dan juga channel-channel lain Bukan cuma Gara-gara channel saya Sudah jadi seller Yang bisa Menjual Aglonema Dan Saya berharap Semua yang belajar Dari saya itu Mau menjadi seller Yang amanah Seller yang merawat Dulu Aglonemanya Sampai sudah sehat dulu Baru dijual Bukan dia baru Tiba satu dua hari Udah dijual Kalaupun dia paksa Kalaupun Bayernya paksa Mereka paksa beli Janganlah dikasih Janganlah dikasih Supaya kita memang Karena kepercayaan itu penting Kalau sudah dipercaya Berapapun mau dijual Itu mereka pasti akan beli Kalaupun Saya rasa ya Kalau saya jual semua Aglonema saya ini Saya jual Pasti banyak yang beli Pasti banyak yang beli Pasti banyak yang beli Karena mereka percaya Percaya Dulu juga Sebelum saya Terjun di Apa Ilmu-ilmu yang Saya bagi di Youtube Saya kan dulu sempat Jual Jualan sebelum pandemi Tapi jual online Itu saya pakai garansi Garansi Satu sampai dua minggu Mati saya ganti Itu saya garansi saya Setiap Datang beli Atau saya kirim online itu Tapi cuma seputaran manado Itu saya garansi Pakai garansi Satu dua minggu Tapi ya Syukur ya Belum pernah sih Ada yang beli Terus pulangin Satu dua minggu Mati Karena lebih dari dua minggu Itu bukan Kesalahan saya Kesalahan dia Berarti belum tahu merawat aglonema Ya saya pakai garansi benar Saya enggak bohong Saya enggak bohong Mungkin kalau teman-teman ada Yang sudah pernah beli aglonema saya dulu Pasti mereka akan yakin Ya dulu kami Apa Pakai garansi satu dua minggu Bukan satu tahun Itu sih handphone Garansi satu tahun Tapi ya pernah sih Ada yang Karena dia mati Saya kasian Dia bawa ke rumah Saya perbaikin Saya obatin Saya pokoknya selamatin Ya saya balikin Gratis Enggak bayar lah Oke Oke jadi Seperti itu ya Saya rasa Teman-teman mungkin mengerti Nah selanjutnya Setelah pemupukannya rajin Di pengobatannya rajin Dan lain-lain Dinikmati Dan dinikmati pertumbuhannya Jangan buru-buru dipotong pucuk Buat belajar-belajar Jangan dulu Dinikmati saja Dinikmati pertumbuhannya Kalau memang ada bermasalah Disitulah baru kita belajar Dan yang tips yang paling terakhir Tips yang paling terakhir ya Apa tadi saya mau saya bilang itu Kalau Kalau Teman-teman yang Apa Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Sudah Sudah berhasil Sudah berhasil Menanam agronima Ya Dibagi saja Ilmunya ke teman-teman yang lain Dengan gratis juga Ya Dengan gratis juga Ya Dan kalau mau jadi seller Jadilah seller yang Seller yang baik-baik lah Jangan terlalu pelit Oke Ini bagus ini Apa benar merawat agro itu harus tangan dingin No 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 Semua dari passion Dari passion Dari passion itu Kalau punya keinginan Yang kuat Untuk merawat agronima Pasti apa Pasti berhasil Oke Itu yang terakhir Tapi ada lagi yang terakhir Ada yang terakhir lagi Tips yang paling terakhir Jangan cuek Jangan cuek Jangan cuek Jangan cuek berkepanjangan Kalau cuek dengan agronima Agronima juga cuek sama kalian So Jangan cuek ya Kenapa Maksudnya apa Jangan cuek Jangan cuek artinya Udah lihat Dia sudah Sudah lihat agronimanya Kayak sudah mau Mati ya Sudah letoi begitu Cuek aja Dicuek ya Kalau sudah seperti itu Sebaiknya pindah saja Ke tanaman hias lain Kasian agronimanya Agronimanya Kalau dia bisa ngomong Kalau dia bisa bilang Mbak Mas Tolonglah aku ini Aku sudah mau mati Kamu kan beli aku mahal Ayolah Peganglah saya Rawatlah saya sebentar Kalau dia bisa ngomong Seperti itu Ya Kalau memang sudah Sudah Apa Sudah Hobi ya Sudah hobi Kalau saya bayangkan Lima tahun itu Belum pernah bosan Sudah lima tahunan Belum pernah bosan Belum pernah bosan Oke Ini Yeay Siapa yang punya Sang matahari Terbenam Ini rupanya ada Saya punya sunset Tiga jenis Red sunset Sunset Yang biasa Sunset violet Yang dibawa Ini jenis Lain ini Ini jenis lain yang dibawa Ini Tunasnya Satu tunas Cantik yang violet juga ya Warnanya itu kayak Sudah ngepink begitu Ini yang Coba lihat Jangan dikira Saya juga sempat Kena bakteri Ini kena bakteri Tapi enggak saya potong semua Cuma setengah Tapi dia sudah sehat Sudah tidak ada kutu-kutuan disini Kenapa Karena saya tidak cuek Saya pasti perhatikan Pasti perhatian lah sama mereka Kalau kita sudah perhatian sama Belur sekali Belur sekali Sini ya Tukang Sudah Gigi datang-datang Udah mau lihat Oke Sudah ya Jadi sudah jelas Sekarang kita Coba lihat Eh Kemarinya Dari Tadi saya kayaknya Baca pertanyaan yang sama Ya tadi Dari Kita jawab-jawab pertanyaan Tapi Saya minta komentar ya dong Kalau Sudah jelas Sudah jelas Penjelasan saya Kira-kira jelas atau tidak Memang Penjelasannya mungkin Materi ini gak terlalu Tidak terlalu Tidak terlalu apa Tidak terlalu menarik Tidak terlalu menarik Tidak terlalu menarik Tapi sebenarnya kalau Dipahami Dipahami Baru kalian mengerti Bahwa di dunia agron memang Tidak bisa cuek Tidak bisa Tidak dirawat Tidak Tidak bisa Susah Susah Jelas ya Harga berapa bun Kalau butterfly mutasi Saya punya yang mutasi Kalau mutasi Saya kurang tahu ya Mutasi Butterfly mutasi Sebenarnya Ada satu butterfly yang mutasi Beda Beda dengan butterfly yang asli Coba Rachel ambil mutasi Itu Yang ujung sana Butterfly mutasi Itu memang butterfly khusus lain Kalau yang butterfly saya itu memang sudah Butterfly kampung Yang Memerah Memerah Saya anggap dia tidak mutasi Itu Bukan Itu Itu Yuk Dia bukan Bukannya mutasi Kalau menurut saya itu Ini Ini Kalau yang tadi Yang kampung yang saya upload video itu Dia lebih Apa Lebih kayak plastik Lebih Warnanya itu lebih apa ya Lebih mengkilap Lebih mengkilap Dan Dan kalau yang ini Kalau seperti ini Legasi Legasi ini dulu belum Belum pink kayak begini Belum kayak merah Ini sebenarnya legasi yang biasa Karena rajin-rajin dijemur Ya lumayan ya Bagus Ya maaf ya Kalau yang Blur itu Mungkin coba keluar dulu lagi Keluar Dulu baru Masuk lagi Biasa dia Karena Signal aja Oke Oke kita jawab-jawab pertanyaan dulu ya Wah Tuh Suilang Coba lihat nih Suilang tuh Nggak ada lagi Setuar maki Saya berhasil sungkup suksom Oh selamat ya Ditunggu video yang Rianita yang dipotong-potong itu Ditunggu Iya saya lagi tunggu Tapi Batangnya belum tumbuh kayaknya Belum tumbuh batangnya Baru pertama kali saya cacah Rianita tuh Tapi saya lihat yang Disungkup itu Belum layu Tiga kan Batang yang Pucuknya Itu Kayaknya sudah Tunggu Minggu ini Saya mau buka sungkupnya Kan skonastik Habis sungkup kok Anakannya bisa jadi banyak ya Itu kenapa ya Anakannya bisa jadi banyak Agrolima apa Butterfly Atau apa Memang ya kadang-kadang Seperti itu Kadang dia memang Bertuna Tuna Saya dulu waktu ini Waktu saya sungkup ini Ini sempat Sempat saya sungkup Tapi bukan karena masalah Mau saya sungkup aja Karena supaya segar Eh dia bertunas Tapi tunasnya Cuma satu Arif Sujito Kalau mau beli bibit Aglo yang bonggol Tetapi akar sudah ada Keberhasilannya berapa persen Dia buat pemula Bonggol tapi akar sudah ada Tergantung akarnya Mas Arif Kalau akarnya putih Bersih Segar Cepat sekali tumbuh Tapi kalau akarnya coklat Saya belum bisa jamin Dia akan tumbuh Secepat Misalnya tiga Dua minggu Tiga minggu Bahkan bisa saja mati Bisa saja mati Hmm Red Venus bunda Anakannya banyak Ada empat Oh Hebat Hebat Oh Red Venus ya Iya Red Venus padahal itu Agak susah beranak ya Punya saya belum-belum beranak Juga Berarti baguslah Selamat ya Senang Saya sering beli online Dan offline Tapi sering gagal Apakah istilah tangannya panas Benarkah bun Gak ada istilah tangan panas Tangan dingin Gak ada Gak ada istilah itu Hanya mitos Hanya mitos Itu Itu bukan kesalahannya mbak Bukan kesalahannya mbak Mbak Bidadari Yanti Tapi kesalahan agronemanya Agronemanya itu memang Sakit Sakit Agronemanya yang dibeli Kebetulan memang tidak sehat Bisa aja Kalau faktor Karena mbak Bidadari kan sudah belajar Sudah tahu cara tanamnya Sekarang kita sudah Sudah Tanam dengan cara-cara yang sudah benar Tapi kenapa agronemanya kok malah Malah ini ya Membusuk Jadi bukan salah kita lagi Tapi agronemanya memang tidak sehat Maaf amin buburu sudah mau pulang Oke Emang dari mana ya Emang dari mana kok mau pulang Berarti tidak di rumah ya Oke Aduh Gimana cara rawat anakan lipstick Anakan lipstick Kalau anakan lipstick itu sebenarnya Coba Coba Anakan lipstick sana ya Itu yang ada tiga tumbuh Kecil Lipstick sana Pot hitam Pot hitam Terus 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 Ya itu Itu yang Di lantai Sana itu Pot hitam Itu yang ada tiga mata ya Itu yang ada tiga mata ya Sana Itu Itu yang Di bawah Ini Untuk anakan lipstick ini Sebenarnya lipstick itu sebenarnya gampang ya Gampang sekali tumbuh Tapi memang setelah dia ber Aduh sobat pece Ini saya coba Sudah kena bunga-bunga finca ini Ini karena Dia Nah ini contoh Ini contoh Anakan lipstick Ini yang satu ini Ini yang satu ini Saya selamat Baru mau selamatkan Karena dia Akarnya itu Kayak Kering-kering Tapi lumayan Lumayan sudah jadi Karena dia sudah tumbuh Nah ini anakan nih Perawatannya sebenarnya Jangan kena matahari langsung Jangan kena matahari langsung Usahakan dia matahari pagi Matahari pagi yang langsung bisa Tapi kalau siang Tidak boleh Dan media tanamnya juga ini Ini media tanamnya Saya pakai itu Sekam bakar Mentah Kokopit Kokopit Komposnya sedikit sekali Tapi sebenarnya sih Kalau saya sudah bilang Media tanam itu sebenarnya Bebas ya Bebas yang penting Poros Yang penting poros Peletakannya Mungkin salah Meletakkan aglonema itu Mungkin jarang dijemur Matahari pagi Saya sih semua ya Anakan-anakan Kalau memang Di sebelah sana Di sebelah sana itu Tempat-tempat anakannya Rata-rata semua Yang kena matahari pagi Itu pasti tumbuh bagus Pasti Pasti tumbuh bagus Ya jadi coba aja dulu Di rawat Dengan rajin dijemur Di matahari pagi Ya Kalau merawat aglonema Harus sabar teman-teman Iya sing sabar Selalu saya bilang sing sabar Kalau tidak mau sabar Kalau tidak mau sabar Ada Kalau mau cepat Kalau mau cepat banget Aglonema kalian rimbun Mau kan Punya aglonema secepat Kilat rimbun Atau punya anakan banyak Gampang Beli yang rimbun Beli yang sudah besar Yang sudah gede Beli langsung Jadi sing salabim Sudah ada yang besar Pasti senang Ya Lihat kelembaban Tanahnya Dan rajin dijemur Nanti besok Kita akan Bahas mungkin ya Masalah tentang ini Saat kita jemur Oh no Apakah Sebelum dijemur Aglonemanya disiram Atau tidak Gitu Iya Bener kan Kalau mau langsung Limbun Beli yang sudah ribun Tapi kan mahal Mahal ya Maaf ya ini Bercanda Jangan Jangan tersinggung Jangan tersinggung Kita bercanda Sabar Teman-teman ya Kalau saya mau kasih lihat Saya kan sudah Sudah pernah tour Tour Aglonema-aglonema saya Kalau kalian lihat Contoh ini 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 Udah lah Nggak usah jauh-jauh ini Contohnya Ini contoh sunset Emangnya sunset ini Tumbuh ini Satu bulan Sudah segini Enggak lah Gampang pecah-pecah lagi Aduh Iya sinyal ini Aduh Sinyal ini Kayak apa ya Tunggu ya Coba saya ganti ke Saya pakai hotspot dulu Saya coba ganti ke Telkom Test Test dulu Test ya Tunggu ya sabar ya Sabar Oke Semoga sudah jelas Oke Apakah sudah masih ngeblur Tunggu mau lihat kalau dia Aduh Tau udah ini Sudah Oh ya oke Jelas dan jernih Iya sudah pakai telkom Tapi kadang-kadang telkom juga Nah contoh seperti ini Contoh seperti ini Emangnya dia ini Sebulan udah segini Kalian tahu Ini rawatan berapa lama Tau enggak Rawatan berapa lama Dari Sejak bulan Tunggu Maret Tunggu Maret Dari bulan Maret Ini Maret Maret ya Ini sudah Februari Satu tahun guys Satu tahun Nih Emangnya langsung segini Tak Satu dua bulan belum Makanya Supaya Kalian tidak merasa Seperti Kok lama sekali Dinikmati Aja Pertumbuhannya Dinikmati Di Apa ya Di Diikuti Seperti itu Jangan mau cepat Kalau yang mau cepat Saya sudah bilang Tipsnya ada Mau cepat gampang Kita pakai Simsalabim Abracadabra Jadi Bisa Yang penting ada duit Pergi ke Toko tanaman hias Beli yang sudah besar Yang sudah rimbun Bawa ke rumah Jadilah Satu tahun Ini Oke Ini Butterfly Eh Kok Butterfly Sunset Pokoknya saya paling suka Sunset deh Dari semua agronima Sunset Romantic Love lewat Moonlight lewat Krishna Golden lewat Yang malah-malah disini Apa lagi Suksom Suksom pun yang sudah merah Merah merona Nah itu saya tidak terlalu Tapi ini benar-benar saya Favorit pokoknya Ini Saya ya Saya Oke Taiwan hadir Oh dari Taiwan ada Oke Dan ini contoh Contoh Legasi Legasi ini Dibeli Bulan Kalau tidak salah ya Bulan Juni Bulan Juni Bulan Juni dia baru lima daun Juli Agustus September Oktober November Sampai Januari Februari Delapan bulan Bayangkan delapan bulan Baru segini Mana anakannya Tidak ada anakannya Anaknya belum muncul Kayak masih remaja Kayak masih remaja Dinikmati saja Syukur Dia tumbuh Lah legasi Katanya kan Legasi itu Katanya sensitif Berarti saya bersyukur dong Lumayan Baru segini ini Saya punya rimbun waktu itu Kena busuk akar Tapi sudah selamat Sudah selamat Tak selamatin Haa Ada empat tunasnya Siapa yang mau Ayo Saya kalau ngomong begitu Pasti langsung di komen Mau 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 semua Aduh Ambe minum dambe Dikinan tuh Dikinan Apa Orang Orang Ah Aung bilang disitu ya Gana minta ya Pijol Orange Orange juice Dorang sudah tahu Bunda yang saya email tadi itu Aglorubi apa ya Ruby Oh tadi rubi pink Ruby pink Ruby pink yang biasa itu mas Saya sudah jawabkan Kalau bilang rubi Berarti yang biasa Ruby pink biasa Kalau kita bilang Ruby super pink Ah itu yang luar biasa Jangan terkena air hujan Boleh Kena hujan Yang penting Sengaja mau dimandiin Give away sunset Dan legasi Kulo are bun tunas legasine Ya 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 Bun jangan promo sunset Terus harganya sekarang udah melambung Oh ya Mas Iwan beneran ya Mas Iwan Emang bener sunset sudah Sudah mahal Masa sih Siapa yang udah punya Siapa yang udah punya Disimpen baik-baik Dirawat baik-baik Bukan simpen baik Dirawat baik-baik Saya mau buat viral lagi Ada agronema satu Yang Yang Lokal Yang murah Ada tunggu ya Saya mau buat viral juga itu Supaya agronema kita Petani-petani kita itu Apa ya Kasian kan Petani-petani kita Sudah setengah mati Tanam harganya Masa 20 ribu 50 ribu Orang tanemannya bagus banget kok Harganya segitu Seperti butterfly Bayangkan 15 ribu Murah banget Sekarang kalau kita viralkan itu Sudah Tidak apa-apa lah Mahalin sedikit buat petani ya Kita bantu teman-teman yang Petani lokal Indonesia Kita harus cinta Agronema Indonesia Hmm Seperti pride of Sumatera Sekarang melambungkan Tidak apa-apa Melambung tinggi Perut Indonesia kok 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 Tunggu Ada Echel 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 Mana tu ambil Mau yuk kode Ini yang baru Ya masih anak-anakan lagi Masih kecil-kecil Pokoknya mau saya viral Tapi ini Ada satu sih yang disana Yang agak rimbun Tapi saya mau berdiri Sudah kayak ketahan Ini coba tebak Ini agronema jenis apa Ayo Agronema Buatan Indonesia Yang cantik Seperti Ayu Nindi Ah Mereka yang di luar negeri Curi ilmu kita Mereka silang-nyilang Sang Heng-heng ini Jadi Ayu Nindi Akhirnya Ayu Nindi Ini yang turun Padahal Ayu Nindi itu Dari sini Kan Keterlaluan dong Hmm So kita harus Mulai mencintai Agronema Agronema Indonesia Supaya Stop lah mereka Import-import Terlalu banyak Kasian petani-petani Kita itu Kalau Tapi sekarang kan saya senang Sekarang saya senang Karena Produk-produk lokal Indonesia Sudah mulai naik daun Naik daun Tidak apa-apa Saya rela kok Kalau mau beli Heng-heng misalnya harga 200 ribu Gak apa-apa lah Yang penting petani Indonesia Yang jual Jangan sampai Mereka bawa ke Thailand Terus dibuat jaringan kultur Keluar lagi Thailand Produk Thailand Lebih cantik Misalnya dari Tapi Kalaupun jaringan kultur Jarang kok Yang akan Apa ya Seperti ya beda lah Tetap beda kualitas Yang lokal Indonesia Beda Ini ya Heng-heng Heng-heng Heng-heng-heng Sekarang mereka itu Saya rawat Saya rawat Lagi rawat bagus Dan saya mau coba Rajin jemur Saya mau lihat Sampai dimana Kehebatan Heng-heng Kehebatan Heng-heng itu Cinta produk Indonesia Iya Saya suka Indonesia Tapi Kenapa ya Sunset ini Sunset ini kan Bukan produk Indonesia Tapi saya suka aja Jadi terus Sunset baru Eh no no Baru nanti Butterfly Oh Butterfly lipstick Siap Aurora Siap Aurora Siap Aurora Siap Aurora Paling gampang ditanam Siap Aurora Lagi saya Tes-tes Supaya dia merah Seperti ini Ayo Siapa yang punya Siap Aurora Serena Siap Aurora Siap Aurora Siap Aurora Seperti ini Punya gak Yang merahnya Sudah seperti ini Kira-kira harganya bisa Rp15.000 Enggak bisa Nih Water Color Hmm Warnanya sudah merah Lihat Cantik tuh Minum dulu Minum dulu Minum dulu Minum dulu Eh Cil dingin sekali Cil dingin-dingin begini Suka dingin Ntar aja sini Bagus ya Nanti mau saya viralkan lagi Siap Aurora Mau tak taruh susu dulu Supaya mengkilap Susu berben Baru nanti tak Shoting Tak viralkan Dia di Youtube Supaya produk-produk Indonesia Aglonema Indonesia Ini Naik daun Naik daun Banyak banget Punya saya bun Wah senang ya Bagi dong Bagi teman-teman Yang gak punya Bunda jangan sombong ya Aku juga punya sunset Aku juga punya sunset Iya iya Tidak sombong Yang KW Alion butterfly Iya Tidak apa-apa Itu butterfly Sudah kan Tadi videonya Saya sudah bilang Butterfly Kelas Sultan Tuh Kelas Sultan Besok pasti semua Pada cari butterfly Cari 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 Beli butterfly Kasian Terus dicoba Coba kalian coba Dijemur pagi Sampai sore Setiap hari Tapi kalau sudah siang Pakai paranet Pasti jadi begitu Jadi kayak punya saya Sebelah kanan bunda Sebelah kanan mana Sebelah kanan bunda Ini Ini Lady Gaga Lady Gaga Ada asam sekali Asam sekali Asam sekali Tidak Oh iya tadi M Davis Irawan dari tadi tanya terus ya Maaf ya saya lewat Lewat terus Manfaat ampas teh untuk Aglo apa ya Ampas teh bagus untuk pupuk Pupuk tapi yang sudah ampas ya sudah kepake begitu Kalau paling bagus juga didiemin Satu dua hari Saya sudah pernah lihat di channel youtube itu bagus Silahkan Tapi saya kebetulan tidak minum teh Jadi saya tidak pernah punya ampas disini Saya tidak minum teh Tidak minum kopi Pun apa pengaruhnya PH tanah rendah Bagaimana cara menaikkannya Berapa ideal untuk PH untuk Aglo Hah Tidak apa-apa Aduh lihat tuh Pertanyaannya hilang Tunggu pertanyaannya kok hilang ini aduh Oh iya Halo Mas apa yang tadi ya Aduh 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 Tadi siapa yang tanya tadi ya Tunggu Mas ya Ini pertanyaannya naik terus Oh iya ini Bun Apa pengaruhnya PH tanah rendah Bagaimana cara menaikkannya Tunggu ya ini Echel Jangan ketawa terus Aduh lagi mas ini Apa Bagaimana cara menaikkannya Oke Saya selalu bilang di Apa Di channel-channel saya Kalau untuk PH tanah itu Untuk menetralisir PH tanah Pakai kapur dolomit kan Dengan Kalau tidak punya Kapur dolomit bisa pakai sekam bakar Sekam bakar Sekam bakar bisa Sekam bakar Gitu Biasanya kalau asam Itu karena Hujan Kena hujan Berlebih Yang terus menerus Atau media tanamnya Itu sudah lama Sudah lama Tidak diganti-ganti Nah jadi kalau air hujan Air hujan yang baru turun itu Itu yang bahaya Misalnya dia baru turun Terus berhenti Terus sudah kena Media tanam Itu yang mengandung asam Kalau misalnya air hujan sudah 20 menit turun Baru kita guyur Kita mandi Nah itu yang bagus Itu yang bagus Aduh pertanyaannya Banyak sekali Ini Lady Gaga Mbak Mariana Mbak Mariani Ini Lady Gaga Ini saya beli Waktu itu Dari anakan Tapi ini sudah ada tunas Ini tunas bukan digabung Saya tiap nonton live streaming Sambil ngemil popcorn Wah hati-hati Mbak Rita Ntar gemuk loh Jangan Ngemil popcorn Emang nonton bioskop Lagi nonton bioskop ya Aduh Kok penontonnya tambah banyak 600 Tadi baru 200 Berikut Eh ada Lady Bird Lady Bird Bunda cantik segar Dijemur sampai jam berapa Ini Lady Gaga Yang tanya Lady Bird Dijemur tuh jam Muncul matahari pagi Sampai jam 9 Sore itu jam 3 Ke bawah 3 sampai jam 5 Pagi sore Pagi sore Kalo ada Kalo misalnya pagi Mendung-mendung Tidak punya matahari pagi Kalo sore muncul matahari Silahkan jemur sore Bisa Ya Seperti itu Dona Carmen ada yang mutasi Ada Ada Tapi saya tidak punya Tapi saya sudah lihat Dona Carmen yang mutasi bagus Bagus Di tempat orang tua saya ada Nanti saya mau coba minta Punya golden baby kah Harganya berapa bunda Golden baby Golden baby Saya tidak ada golden baby Tidak punya golden baby Udah punya bun Butterfly masih kecil Ya Rawat aja Bun bener gak Kalo air bekas cucian beras Kalo kena daun batang 5 Bisa jadi busuk Bisa aja Bisa saja Kenapa Karena bisa Menimbulkan jamur Apalagi pas nyiram Di musim hujan Musim hujan bukan hanya Batang sama daunnya Media tanam juga bisa berjamur Jadi usahakan Menyiram-nyiram Air beras itu Pas cuaca cerah Jangan di musim hujan Ya itu pendapat saya Kalo tetap Ada yang subur aja Di musim hujan ya silahkan Tapi sih secara logika Sebaiknya jangan menyiram Agronema Pake air cucian beras Di musim hujan Di musim hujan Wah jadi tambah semangat Jemur siam aurora dan butterfly Biar bisa Bagus kayak punya bunda Iya silahkan Silahkan Semakin dijemur Tapi tidak Semua siam aurora Merah tapi Ya siapa tau ya Karena ada siam aurora saya Belum memerah Pupuk gromor Dicampurkan gasil dia Boleh ya No 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 Itu dua-duanya NPK Kalo gromor campur Fungi sedikit bisa Ganda silde Campur fungi sedikit Boleh Tapi gromor Campur ganda silde Berlebihan Berlebihan Karena dua-dua itu Pupuk NPK Coba baca kemasannya deh Terus mati Apa Mati nanti Iya mati Bisa kuning Angus Mana lagi pertanyaannya Media dengan sekam mentah saja Ini fermentasi tanpa campuran lain Apa dianjurkan atau tidak Bisa Bisa aja Yang penting fermentasi itu sudah jadi pupuk Daripada tidak punya media tanam Bisa tumbuh kok Bisa tumbuh tapi memang Intensitas penyiraman pasti lebih cepat Karena media terlalu ringan Yang penting di fermentasi ya Bukan sekam Sekam Cuman di fermentasi air begitu Dia fermentasi asli pakai M4 bisa Karena sudah jadi pupuk Apa Nga Apa Nga Kepada tertawa Apa Tertawa agak Mami udah Bila-bila Nga Oke adakah pertanyaan lagi Semua sudah Eh Masuk di sini Oke Evi 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 Viarosna Sinaga Halo Tante Olivia Halo juga Salam dari Balikpapan Tante Yang ambil Paulina dari tren tanaman hias Wow Iya Aduh Saya juga mau Paulina Paulina saya tidak punya Padahal Paulina cantik sekali loh Mahal kan pasti Mahal Sri Winarti Bunda saya punya Pride of Sumatra Kok lama ya Tumbuh tunas barunya Iya Pride of Sumatra itu memang Sangat 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 Apa ya Kalau kita baru tanam dari anak kan Bisa lama memang Blur kan Ada kalanya blur Ada kalanya dia terang Seger Siap pun cukup suka mentah di fermentasi Iya Bisa Bisa aja Karena saya sudah lihat channel-channel lain Dan Dulu juga saya pernah Waktu Untuk menyelamatkan algoritma Suksom Suksom itu yang beli online Itu saya hanya pakai sekam Karena Takut medianya Tapi yang fermentasi Yang fermentasi Bukan yang baru Itu malah panas nanti Boleh Kromo Campur antigen Boleh Ya saya biasa Begitu Boleh Setiap penyiraman Saya pasti pakai begitu ya Bedanya vitamin B biasa B kompleks Apa ya Bun Yalah Kalau B biasa Ya cuma B1 Kalau B kompleks Sudah ada plus dan lain-lainnya tuh Saya sudah baca di Tabletnya Memang kalau B kompleks Itu ada mungkin B16 B12 Seperti itu B kompleks Lengkap Tapi saya pernah coba loh Pakai vitamin B kompleks Aman aja sih sebenarnya Aman aja Tapi saya Mau bagi juga ilmu itu Nanti saya diketawain Soalnya Sekarang aja Saya sudah pada diketawain Banyak yang ketawain Ilmu-ilmu kampungku Tak apalah Yang penting banyak yang berhasil kok Mana lagi Sudah Apa Berapa lama ganti Ganti media tanamnya itu 4-6 bulan 4-6 bulan itu sudah bisa ganti Biasanya sih saya ya Biasanya kalau saya Aglonema itu masih tumbuh Masih bagus Daun barunya tumbuh Saya belum mau ganti itu Belum mau ganti Aduh Kalau Aglon hanya kena sinamat hari Jam 9 14 Eh Mana itu So ilang kan So nya nak muncul itu apa no Comment Masa sih Sudah muncul Selamat datang Selamat datang Selamat datang Gue enggak coba kawin silang Oh ini sudah Saya Kawin silang Boleh sih saya pelajari Tapi kayaknya itu perlu waktu Dan perlu Apa ya Memang ketelitian Atau Fokus Sedangkan saya kerja Susah saya nanti Apa F Emang lagi Oh ini yang sudah Tria-tria bu Cara mengatasi aglon yang sudah terlanjur Over pupuk Gromor plus MPK Overnya itu penyebabnya apa Harus bilang dulu Penyebabnya Mbak Trianya tahu itu kelebihan pupuk dari mana Dijelasin lagi ya Supaya saya bisa jawab Bikroiku tunas bun Selamat Kalau bunga saya kok selalu miring ya Boleh di Kalau miring diputer-puter begini Mbak Arah matahari Dua hari sekali diputer Nanti dia lurus Kontirin bun Batang aglo yang sudah tinggi Dan keluar akar Enaknya dicangkok Apa potong cangkok aja Aman Lebih aman cangkok Lebih sangat Aman Mau tanya beli online aglo Dan sudah ada pot media tanamnya Apakah ganti Atau disemprot dengan B1 Tergantung Mbak Mariani Tergantung Kalau sellernya dipercaya Pakai aja dulu media tanamnya Kalau memang Pakai media tanam Itu Saya kan sudah ada video saya Itu saya beli ini Kresna Golden Sellernya bagus kan Jadi saya cuma semprot B1 plus Sabun cuci itu sedikit Ambil cuci-cuci Dan medianya juga diguyur aja Aman kok Kalau dicangkok Kalau dicangkok Apa diseramnya gimana Mbak Herawati Mbak Herawati Sinaga Kalau dicangkok apa diseramnya gimana Lihat live saya tadi malam Lengkap Coba lihat judulnya Itu judulnya Cara nyiram cangkokan seperti apa Itu ada Di live nya Yang kemarin Bisa search di channel saya Fera Fera Naumahu Kalau akar keluar Di celah daun Itu harus diapain bun Apa potong akarnya Atau buang daunnya Di celah daun Kalau daunnya masih segar Jangan dulu Jangan dulu Bagus itu Kecuali daunnya sudah menguning Sudah menguning Sudah tua ya Itu bisa Cangkok di semprot luar Apa itu tadi bilang Aduh Pertanyaannya kok lebih tambah banyak ya Coba lihat Kok kayak air pertanyaannya nih Cangkok di semprot luar Cangkok boleh siram Ya terima kasih Mas Tarlan sudah jawab Ahmad Solihin Gimana cara merawat Tunas agronema yang baru tumbuh Sebenarnya sudah ada live nya ya Cara merawat agronema yang Tunasnya sudah tumbuh itu Jaga kelembaban Media tanam itu Jangan sampai kering Dan segera mungkin Dijemur-jemur Matahari pagi Sesegera mungkin Kalau tidak Itu tunasnya itu Bisa membusuk Jadi seperti itu ya Mbak Mas Ahmad Bagus bangun Daun bambu banyak banget di rumahku Wah silahkan panen Panen Daun bambu sekarang lagi Lagi viral juga Semua pada cari daun bambu Daun bambunya keren Saya juga sudah punya daun bambu Tapi gak tau sekarang Kalau kesana lagi Masih ada gak ya Jangan-jangan sudah habis Malah diambilin orang semua Karena saya sudah buat Videonya Gromor campur anti-jaman perus boleh Oh perbandingan takarannya berapa bun Untuk 2 liter air ya 2 liter air gromor setengah Setengah Tunggu 2 liter air Setengah Sendok Makan Tapi rata Dan Anti-jaman Setengah Tutup botol dalam Setengah Tutup botol dalam Oke Caranya disemprot bener mbak Caranya disemprot bener mbak Mbak Bidara Mbak Bidara Seperti apa ya Astri Forester Gromor campur anti-jaman perus Sudah tadi Mas Maher tadi sudah pindah 4 aglo di pot ukuran 30 Karena punya orang tua Dan apakah bisa jemur saat aglo segar Iya segera Kalau sudah seger sih jemur aja Tapi yang soft dulu ya Jangan langsung ke jam 9 Begitu Waduh Nanti malah layu dia Wih Apalagi ini pertanyaannya Sudah pada sama semua pertanyaan lain Menu Mariati Bu Guru Jemur aglo minimal berapa lama Mohon info Mohon info suun Mbak menu Jemurnya Jemurnya itu cukup jam 7 lah waktu muncul matahari Sampai jam 9 Tapi kalau baru mau Belajar-belajar di jemur itu Cukup Sengah sampai 1 jam aja Cukup Tapi di matahari pagi ya Pagi Silahkan Sampai dia kuat Kalau sudah kuat bisa sampai jam 9 sih Medianya pakai fermentasi sekamentah Kokopit Dan pupuk kandang Dan beli di Edo Agro Oh iya bagus Mas Edo Agro Nema kan punya channel Bagus itu Silahkan Mereka itu Tidak mungkin pakai Agro Nema sembarangan Pasti mereka yang sudah fermentasi Dianna Juwanura Bun Akhir-akhir ini di Ini beri Agro Nema on Beli Mungkin beli ya Beli Agro Nema online Kena bakteri terus bun sedih Padahal pengen nambah koleksi itu Itulah saya juga bingung Saya juga bingung ini Agro Nema yang beli kenapa ya busuk Itu Kenapa dia kenapa Walaupun sudah kita sempat pakai bakteri Sida Secara rutin Tetap Agro Nema itu lemah Itu yang baru-baru beli online Teman-teman Untuk beli online ya Ini cuma tips saja Tips saja di selah-selah live ini Kalau kalian beli online Kan ada yang live di YouTube Live di Facebook Ataupun di marketplace dan lain-lain Kalaupun Agro Nema seperti sekarang ya Lagi musim-musim sekali Suk som itu turun harganya turun Pink Katrina Jumbo atau yang kecil Anakan juga turun harganya Lalu Dut Anjamani sedang turun juga harganya Sedang lagi turun-turun Lah walaupun sedang turun Kalian harus punya Apa ya Pengetahuan saat membeli Agro Nema online Hati-hati sekali Sebaiknya tanyalah kepada seler Sudah dirawat berapa lama Berapa lama dirawat Kalau itu seler itu amanah Amanah dia akan bilang yang sebenarnya Nah ini seler yang cuma taunya yang penting jual Agro Nema nya yang laku aja Agro Nema nya Itu Itu masalahnya mereka Oh udah rawatan Sudah rawatan lama Rawatan lama Padahal waktu nyampe Agro Nema nya itu Masih sangat lemah Sebaiknya Kalau Agro Nema sudah tiba Coba aja diperiksa akarnya Ketahuan kok Agro Nema kalau akar sudah mati Suri itu ketahuan sekali Kalau saya bisa Langsung mendeteksi Saya langsung bisa tahu Mendiahnosa Iya Mendiahnosa ya Apanya itu Pasti langsung Saya tahu itu Agro Nema waduh Sudah berapa kali Saya sudah Waktu pernah beli online Saya lihat aduh ini Agro Nema ini mati suri Sudah saya pakai ilmu apa aja Itu gak bisa Gak berhasil Sudah pakai ilmu aja Tapi Ya gitu lah Kita juga berusaha aja Syukur dia hidup Syukur dia hidup Kalau mati ya sudah begitu Memang resiko Bunda pamit ya Ada telepon masuk Oke Gak apa-apa Penyemprotan anti German plus Bakteri perbandingan takarannya berapa bun Dicek di video saya yang terbaru ya Di video saya terbaru yang part 2 itu Sudah ada takarannya Dosisnya sudah ada Aduh pertanyaannya Astri Forester masih tanya Anti German plus Sebaiknya pagi sore hari Kalau sebaiknya Paling terbaik pagi Sebelum matahari terbit Tapi Kalau sibuk Bisa sore Tapi kalau terbaik Sebelum pagi Tapi kalau tidak punya waktu Sore bisa Tadi saya pindah agronemanya di pot 15 bunda Oh Makanya saya heran Waduh pot 30 Bu gede ama Tapi saya malu juga mau bilang Mungkin emasnya memang Akan subur jadi pot 30 Besar sekali Maksudnya akar mati suri yang gimana bun Mbak Tisha Antonius Oke begini Mbak Tisha Dengerin ya Akar mati suri ini sih Apa ya Maksudnya istilah saya Istilah saya mati suri Ini cuma istilah FMM Flower Mix Manado Istilah saya mati suri Akarnya itu transparan Akarnya transparan Kalau mbaknya Kasih contoh satu Patahin begini Dia kayak toge Cepat sekali Kepotong Kayak toge Kepotong Terus Seperti toge Dan model akarnya begini Seperti kaki alien Dia tegang-tegang Sedangkan akar yang normal Sebenarnya dia Tidak terlalu tegang Meliuk-liuk sedikit Berikut Akarnya itu Warna coklat Coklat menghitam Itu sih saya anggap itu Akar Akar apa nih Mati suri Dan Kalau ditanam Dengan media tanam padat Bukan tambah hidup tambah mati Iya Seperti itu Lanjut lagi Budaya kan membaca Dan menonton Channel FMM Sangat jelas Dalam segala Yang berhubungan dengan agronema Mbak Vera Mbak Vera Mungkin mereka kan baru Baru Masuk Di live ya Syukur-syukurin Mereka pantengin Karena lagi Blur-blur Juga ini Tidak apa-apa lah Selama saya bisa baca Saya baca Suara burung Wow ada suara burung Yang diinduk sudah bersih Yang ditunas sudah mepet Ketunas cuma masih ada sisa spot Oh mereka sedang membicarakan apa ya Suara burung dan Mas Arlan Mas Arlan dijawab tuh Mas Mas kan yang jawab Berarti Mas yang jawab ya Seri Diana pun Saya punya Red Majesty 6 bulan Dan sekarang batang daunnya lemes 6 bulan Sudah dibongkar Dan ada akar rusak Sudah dibuang akar rusak Ganti media Dan disukup Daun baru udah kebuka Tapi batang daun masih lemes Iya sabar Sing sabar Syukur udah ada daun baru kan Sabar Kalau dia sudah segar Dijemur-jemur lah matahari pagi Matahari pagi rajin Dia akan kokoh kok Tuh lihat Red Majesty Saya yang saya selamatkan Punya tetangga Aman Sudah dibalikin Orangnya sudah ambil Bun kalau Daun kuning Dan di belakang daun ada hitam-hitam Itu kenapa ya Pasti itu ada penyakit Berapa daun Kalau cuma satu normal Mungkin daun tua Kalau sudah berdaun-daun Bongkar aja Sudah ada masalah di akarnya Mana deh Kalau sungkupan baru tiga hari Dalamnya berembun Buka jangan bun Gak apa-apa Sekarang sungkupannya Teman-teman supaya Jangan terlalu berembun Ini contoh sungkupan plastik Ini ujung Ujung kiri Sama ujung kanan Digunting aja Walaupun tetap pasti ada sih Berembun tapi sedikit Potong kiri kanan Jangan terlalu besar Yang penting ada lubang aja dikit Oke lanjut Bagus bun dan amanah Dan bisa langsung WA Mas Edo Sudah pakai aja Pake aja media tanamnya Bagus kok Agrolima yang terkena kutu sisik Media tanamnya Apa diganti juga Gak perlu Jangan dulu Gak ada hubungan Kutu sisik kalau kita kerik Jatuh di media tanam Aman aja kok Mati dia Dia karena kutu sisik itu nempel Dia menempel Bukan menempel di media tanam Karena dia menyedot Menyedot nutrisi di daun-daun ini Kalau kena kutu sisik Tunggu-tunggu Akar mati suri sama dengan akar transparan Contoh seperti akar toge Model akar seperti kakialin Akar coklen dan Kalau ditanam di media tanam Padat akan Waduh Makasih ya Lengkap Apa ini Rachel? Rachel mampir udah live ini Nanti salah jawab Nanti mampir di salah lain Nanti dong saya salah pemamin Ini anak mau apa ya Makasih Mbak Tria Tria Aduh Bunda mau tanya apa perbedaan Aglo Serli dan Aglo Dut Anjamani Sangat berbeda Sayang saya Serli saya Aduh Serli saya sudah diambil mama saya Serli itu daunnya besar Dut Anjamani nya kecil Lebih kecil Tapi ada Dut Anjamani yang besar juga Tapi Serli tetap lebih besar Serli itu daun sepertinya Kalau menurut saya itu daun Serli itu Model kayak Big Apple tapi besar Sebesar Big Roy Warnanya kalau sudah cerah wah bagus pokoknya Sayang saya sudah gak punya Dulu saya punya ya Besar daunnya Cantik Lanjut Bun Aglo Black Enisa Soalnya di video Bunda dulu ada Black Enisa Apa sudah Bunda jual Iya Kayaknya saya lihat-lihat sudah gak ada ya Enisa itu Hijau kan dia hijau Sudah ada atau sudah mati ya Karena kebanyakan jadi lupa nih Aglo Neman Black Enisa gak terlalu Kalau menurut saya sih Mas Black Enisa Green Savannah Green Savannah Terus Black Black Kalau menurut saya gak terlalu cantik Makanya saya gak terlalu menahan-nahan Kalau saya mau tuh yang karakter daunnya itu muncul-muncul Karakter daunnya itu Walaupun dia murah Akronima lokal Tapi karakter daunnya tegas Saya lebih senang yang seperti itu Tapi kalau dikasih juga gak apa-apa Bun Dekastar Osmocot aman gak buat tunas Aman Sangat aman Kalau Dekastar itu aman buat tunas semuanya Silahkan ya Yang saya gak rekom itu Kalau untuk tunas itu NPK biru NPK biru Gromor mungkin masih agak lebih aman ya Oke Ada apa ini suara burung sama Mas Harlan ya Saya bingung mereka ngomong apa ya Bunda metan sekambakar boleh di mix dengan apa Sekambakar boleh mix dengan kokopit boleh Sekambenta boleh Punya apa di rumah nanti kita bilang Ada bahan apa di rumah nanti kita kasih tau DP Takaran nih Ini apa nih Rachel Rachel Mengulang-ulang siaran tunda live FMM Sambil nyantai asik loh Nambah ilmu dan lebih paham Dengan peraglonemaan Thanks Ibu Makasih makasih ya Kalau boleh di share lah video-video saya Oke Saya kayaknya sudah mau mengakhiri Saya bolehkah bertanya sesuatu pada teman-teman Boleh bertanya ya Dijawab dengan jujur Dijawab dengan jujur Tapi saya sih mau Saya orangnya terima Koreksi Terima saran itu pasti terima Kecuali penghinaan Misalnya Penghinaan misalnya Atau menjatuhkan harga diri Itu kan semua juga pasti marah ya Kalau cuma bilang saya Muka tua Jelek It's okay Tak apa-apa Memang udah tua Anak udah tiga Gede-gede lagi Ada yang anak kuliahan Yang mau saya tanya ini Sekarang saya tanya kalian ya Ada yang bisa jawab enggak Mau tanya apakah Live streaming saya Yang setiap ada waktu di malam hari itu Sangat berguna Untuk teman-teman Atau malah Menghabiskan waktu teman-teman Oke Itu Saya mohon pendapatnya Kalaupun Tapi kan masing-masing kita punya Pandangan masing-masing ya Pandangan masing-masing Ada yang suka Ada yang bilang Kebanyakan ngomong lah Kebanyakan cerita lah Mungkin dia baru Dan apakah Jawaban-jawaban saya itu Membantu kalian Membantu kalian Dan Menolong Ini Menolong Kalian bisa merawat agronema Karena Live streaming itu kan Kita Tidak buat tutorial Kita hanya ngomong doang Ini ngomong doang Apakah Jawaban-jawaban saya Bisa dipercaya ya Seperti itu ya Seperti itu Apakah kalian Masuk akal Yang saya Biasanya saya Semua yang saya bilang itu Pasti pengalaman Dan juga Nah Sekarang Mana yang negatif ini Saya mau yang ada yang negatif Sangat berguna sekali Jadi faham Masalah Oke Nah Nah Jadi teman-teman Terkadang Berguna Saya sekarang bisa merawat Sintai di era pandemi Tapi topinya sebaiknya Diinfokan sebelumnya Sehingga bisa siap-siap Oke Seperti yang kemarin Saya akan Infokan Besok saya akan bahas ini Tapi itulah Karena Karena keterbatasan saya Sibuk Karena sibuk Yang saya uruskan Bukan cuma ini Jadi Itulah Kalau saya cuma fokus di sini doang Itu saya pasti Buat videonya Sekeren-kerennya Tapi saya Aduh Kadang-kadang Lihat live-nya aja Yang gini-gini aja Cuma pakai ring light Pakai kamera biasa Yang penting Nyampe aja Gak usah ditanya bun Karena sangat bermanfaat Dan buat New bite Iya Gana Pat Gana Gana setitip Aglonema sama disini Jangan lupa oleh-oleh Gak usah Apa Pat Bawa juga Aglonema Beli Aglonema di Jakarta Teman-teman yang di Jakarta Tolongin adik saya Lagi di Jakarta Titipin ke dia Nanti dia kirim ke sini Pat Bungkus satu koper Pat Satu koper Isi juga Aglonema sama Bawa di karantina Bayar karantina cuma 20 ribu Gak ya Pat Tapi saya Punya Aglonema yang murah bun Bikroy Alhamdulillah tumbuh subur Iya Saya juga punya di sebelah sana Saya punya Bikroy Kok belum ada negatif Ya terima kasih Sarannya ya Bahkan dikasih tahu Dikasih tahu topik begini ya teman-teman Kadang-kadang Saya jujur aja Saya jujur Saya jujur Kalau mau dengar ya Kalau mau dengar Saya jujur setiap mau live Jam 7 itu Sudah mulai-mulai Aduh saya lihat belum-belum waktunya Nanti mulai jam 8 Jam 8 Baru saya lihat topik Jam 8 itu baru saya lihat-lihat Pertanyaan-pertanyaan Apa ini yang Yang banyak yang mau Supaya saya bahas Kadang-kadang Kadang-kadang Lagi sementara Baru sudah mau live Jam 9 atau jam 8 Pegang handphone Atau kamera itu Langsung Ini topiknya apa nih Topiknya apa Baru kepikiran disitu Rupanya kurang bagus ya Tapi terima kasih sarannya Saya akan coba Sebelum live saya pasti Sebelum live saya pasti Akan kasih tahu judulnya Mana Sesuatu jam Negatifnya Habis pulsa data Karena sejam lebih Iya saya juga habis Saya juga habis kuota saya disini Setiap live Aduh maaf ya Makanya saya tidak mengaksa Kalau siapa yang punya waktu Kadang-kadang bisa di Nonton tunda kok Sebenarnya enakan Nonton di live Kalau di hasiran tunda Banyakan ini Kebanyakan apa Iklannya Ilmunya Oke terima kasih Gromo 2020 bisa Pakai Mbak Vista Silahkan pakai Cara mengatasi kutu sisik Yang sudah dibersihkan Tetap kembali lagi Bersihkan lagi Kalau dia muncul Bersihkan lagi Mbak Mbak Zafada Saya itu setiap hari Kontrol agronima Pasti ada kutu sisik Masih ada nempel Satu dua Saya tidak pakai obat Cuma saya Kerik Kerik saja Saya tidak pakai obat Kalau cuma segitu Kita kalau rajin periksa Rajin periksa Dia tidak akan nyebar kok Tidak akan menyebar Kalau Kalau itu makanya saya bilang Jangan cuek sama agronima Tapi kalau kalian Lalai Itu bisa sampai ke Perlepahnya Mati dia Bisa mati Oke sudah ya Sudah satu jam Habis suaranya Oke Sekarang kita belajar bahasa Jawa Aku Sudah mulai tahu loh Bahasa Jawa 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 Kadang Kadang ngeliatin Apa Youtube Youtube itu yang bahasa Jawa Mulai-mulai Apa Ora ISO Ora ISO itu gak bisa Baru Nengkono Nengkini Kesana Kemari Yang begini Yang begitu Lalu Apa lagi ya Apa lagi Pokoknya banyak Lupa-lupa ya Anaknya ikutan live dong Ini sudah mau Tapi dia cuma badannya doang Gini dia taruh tangannya doang Dia itu yang gini-gini Selalu tuh kita lihat-lihat Kayak ada sesuatu Nanti Berikut nanti mereka mau Kalau anak saya yang satu masih sakit Nanti mereka nyanyi Kita buatin lagu buat teman-teman Agronema 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 Nanti mereka tiga yang nyanyi ya Nanti suatu saat Baru mana lagi Oh Leres sangat Bu Niku Iya itu bener sekali Bu Oh Thank you Thank you Gimana tuh Itu yang sampai jumpa besok Apa Coba diulang dong Yang bahasa Jawa sama Sunda Aceh Sampai jumpa besok Aduh susah-susah Henny Julina Hebat Bunda Jauh di mata Tapi bisa bantu kita Nunjauh di sana Menyelamatkan Seandainya dah Kenal Bunda lama Pasti semua aglo saya Pada rimbun Seperti iya Rimbun Dan beranak pinak Oke Seperti ini Jagoan saya juga Frozen Frozen sudah punya anak Aduh anaknya sudah kejepit Ini pasti Sering ditanya Ini lagi dicangkok Sudah berakar Dah nongol Tunas di sini Terus kejepit Nanti mau saya Buka Mau buka Nanti saya videoin Supaya temen-temen lihat Gimana nasib Apa sudah Belum Pokoknya semua aglonema di sini Kalau ada masalah aja Pasti saya Buatkan video Oke Bun Bahasa Aceh dong Bun Mana ini bahasa Aceh ini Nendi Bahasa Aceh nendi Mana Aku orang lihat Cubit-cubitan kah Bun Sama anak iya nih Anak ini Nggak mau liatin wajahnya Padahal wajahnya Wajahnya santik Esotik Kulitnya esotik Kesini bahasa Jawa nya Meriki Bun Oh Kalau bahasa Sunda Bun Oh Maturnuun Bunda ilmunya Thank you Maturnuun juga Maturnuun juga Pamit Rumiyim Ji Sugeng Dalu Kepanggi Malim Bejing Enjing Bejing Enjing Ya sudah mulai ini ya Saya mulai kayak lancar Pamit Rumijim Ji Sugeng Dalu Kepanggi Malim Bejing Enjing Boleh itu maaf ya Semoga Tante Uli suka agronema juga kah Biasanya ini nurun Kutu sukanya Rachel nggak suka agronema nya nggak? Nggak Aduh Anak-anaknya nggak suka agronema Mereka sukanya masak-masak Horas Bunda Nauli Bunda yang cantik Medan Sumatera Utara Oke Horas Horas Bah Bahasa Padangnya Sampai Basuwa Oh iya Sampai Basuwa Malik Bunda Screenshot aja nih orang-orang Screenshot Supaya ada Satu Orang mana lagi Pamit 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 Rumijim Ji Pamit Rumijim Ji Pamit Pamit Wilujang Tepang Dui Selamat berjumpa kembali Oh Wilujang Tepang Dui Duit Duit? Saya jadi rajin beli agronema bun Hah tanggung jawab bun Iya tanggung jawab Saya tanggung jawab Silahkan Kalau punya masalah dikirim aja ke Instagram Oke Jangan lupa follow Instagram saya Instagram saya at flowermix.mdo Saya sudah mulai aktif di Instagram Di DM saja Kalau bisa saya jawab Saya jawab Oke Kalau mau pesan Finka Bibit di email Bukan di Instagram Di email Yang Iren Umbo 316 Oke Topiknya membahas tentang Stomata Untuk membahas Stomata Kita langsung Yang ke praktikal saja Praktikal Kalau belajar Atau Kutikula Kutikula Stomata Fotosintesis Plasmolisis Itu biarlah mereka Orang-orang belajar Kita langsung aja praktek Pak Oke Lebih baik kita belajar Gimana perbedaan Fungisida Bakterisida Firusida Pestisida Pestisida Itulah mereka Fungisida Apa ya Bakterisida Wilujang tepung dewi Itu Sunda ya Oke Ini yang bahasa apa lagi Kapirubak Oh Aduh bahasa apa ini Osonong Osonong Kopi Solowot Ih Bener ini ada bahasanya Selamat bertemu Kopirubak It swap Sampai jumpa lagi besok Pasal apa ya Mbak Maria Yuyu ini Osonong Kopi Solowot Kayak Salawat begitu ya Kenapa Sunset Bunda bertunas tadi sempat disungkup biar segar Ya waktu itu Waktu itu yang Sunset yang besar itu Yang besar dia waktu baru lima daun itu Dia kayak kena Kayak kena lung light Lemes 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 Dan setelah saya langsung bongkar Saya bongkar Tak periksa semua akarnya Lalu saya rendam B1 dulu Segerin baru tak sungkup Bantu sungkup Sempat dia hampir mati dia Baterai habis Terus charge Ngurangi listrik kakak bunda Oke Sudah bahasa Sunda sudah tak Sunset Sekarang bahasa Aceh Hadir kiban bun artinya gimana bun bahasa Aceh Oh Hadir kiban bun artinya gimana bun Oh gitu gimana bun bahasa Aceh Mau liat Terima kasih bunda Ya bahasa ternak itu ya Mau liat Oh ini lagi Ini apa ini bahasa apa ini Kunto nugroho Pun pieki aglomutasiku Lihat ya Nanti coba ya Saya mau artiin ini Dari mas Kunto Bun pieki aglomutasiku Tumu suburnin Ning daun daun sing lawas Dari kuning pieki Oh gimana nih aglomutasiku tumbuh Tapi daunnya Pada kuning Gimana Kalau kuning semua Berarti Ada masalahnya Dengan media tanamnya Dengan akar ya Akar ya Ada masalahnya dengan akar ya Jadi Coba dibongkar aja mas Dibongkar Dipriksa Dipriksa Supaya Ketahuan Kenapa Ning daun daunnya sing Dadi kuning gitu Ya Kalau saya sih Kalau daunnya menguning semua Menguning tiba-tiba itu pasti saya bongkar Bongkar Aku Tresno Seliramu Yune Eh Rachel Itu Aku Suka Suka dengan seleranya Selera kamu ya Begitu mungkin ya Pun itu sunsetnya bikin mupeng Mupeng itu apa ya Mupengnya opo Ini opo Orang ngerti Orang ngerti Orang ngerti mupeng Eh Saya tahu bahasa Jawa Eh Kenapa Jemang Anas Tapi saya tahu Oke sudah Ya udah habis-habis Matur Sun Bunda Sugeng Dalu Oke sampai jumpa ya Sudah semuanya Kita sudah satu jam Eh Rapa 7.30 jam menit Sudahlah yang ulang itu Tahu Sudah ya Sampai jumpa Besok I see you tomorrow See you tomorrow Sampai jumpa Buen noite Mupeng kepengen Oh Mupeng tuh kepengen Toh Oke 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 Mupeng kepengen Sini Tak screenshot lagi Halo Mas Bram How are you Are you okay You okay How's your aglone mas Semoga sehat-sehat ya Mas Mas Bram Sehat-sehat aglone mannya dan Masnya juga sehat See you tomorrow Bye bye Email Oh emailnya Mas Arief Email untuk Pesan Finka Kalau Pesan Finka Dilewat email Tapi kalau mau DM Di Instagram Saya sudah mulai aktif Ya Nanti saya taruh di deskripsi box saja video ini Bye bye semuanya Eh Oh ada pertanyaan Oh ini Mas Muji tanya Kalau habis menghilangkan spot merah Pasti aglone kena bakteria bun Nggak mesti Tergantung aglone mannya Kalau aglone mannya itu sudah Bersih bener-bener bersih dari spot Sekarang nggak Nggak kena masalah lagi Dah Sudah ya semua Bye bye Sampai jumpa Salam sejahtera Wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh Bye bye Dadah Kalau mau langsung terus Nggak namanya ada banyak Kalau misalnya semua kagut Eh Semuanya tak salah-salah Maksud saya Nanti mereka salah Nggak ada orang salah Eh Assalamualaikum warahmatullahi barakatuh Jangan dulu Tunggu Tunggu ni Eh sudah semua klan Semuanya Tunggu so Semuanya IDèces Oh emailnya IreneUmboh irenumboh 316 at gmail.com i-r-e-n-e eh salah-salah i-r-e-n iren i-r-e-n U-M-B-O-H 316 at gmail.com eh, selamat pagi ngapet foto ya dadah eh sudah kasih mati Jo sampai jumpa besok Rachel rambut bawa jubi mbok i-jang aduh, gak nak kira ini-ini ya dp daun baru bertunggu p bagus jangan kuai Rachel Rachel bye-bye Rachel tadi kok mamik coba mengenang betul heng-heng satu itu sudah dah dadah bye-bye jangan lupa subscribe ya subscribe jangan gatu subscribe channelnya jangan gatu jangan gatu mati semua abis kota jarang dadah bi-x-t